Malaysia Negara dengan keragaman suku yang beragam ini menyajikan magnet kuat bagi para pekerja asing. Malaysia menawarkan berbagai jenis pekerjaan bagi TKA. Pekerjaan yang paling banyak dicari oleh TKA adalah pekerjaan di sektor manufaktur, seperti pabrik elektronik, tekstil, dan perkebunan. Paling melimpah atau paling mudah tentu di sektor perkebunan. Dengan infrastruktur modern dan didukung sistem kesehatan yang cukup, Malaysia menjadi tujuan para pekerja asing. Terutama bagi negara-negara tetangga, ASEAN, sampai Asia Selatan. Seperti India, Bangladesh, Pakistan, dan lain-lain. Maraknya TKA terutama dari suku non-Melayu. Apakah benar memberi manfaat atau malah merupakan ancaman bagi bangsa Melayu? Simak dalam video persembahan channel DuniaScoop berikut ini. Malaysia menjadi tujuan pekerja asing atau TKA atas beberapa alasan ekonomi, demografi, dan sosial. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan Malaysia menjadi destinasi pekerja asing. Pertumbuhan ekonomi Malaysia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade terakhir. Sektor industri, perdagangan, dan jasa telah berkembang menciptakan peluang pekerjaan baru. Kebutuhan akan pekerja tambahan di berbagai sektor ekonomi menjadi motivasi bagi para pekerja asing untuk datang ke Malaysia. Peluang pekerjaan Malaysia menawarkan berbagai peluang pekerjaan di sektor-sektor seperti konstruksi, manufaktur, pertanian, jasa, dan teknologi. Pekerja asing, khususnya yang memiliki keterampilan khusus atau yang bersedia bekerja dalam pekerjaan yang mungkin kurang diminati oleh tenaga kerja lokal, dapat menemukan peluang di negara ini. Upah yang kompetitif Upah pekerja di Malaysia, terutama untuk pekerja di sektor-sektor tertentu, mungkin dianggap tinggi oleh pekerja asing bila dibandingkan dengan tingkat upah di negara asal mereka. Ini dapat menjadi insentif yang kuat bagi pekerja asing untuk mencari pekerjaan di Malaysia. Kebutuhan industri Beberapa sektor industri di Malaysia mungkin mengalami kekurangan tenaga kerja lokal dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan. Untuk mengatasi kekurangan ini, perusahaan seringkali mencari pekerja asing yang dapat mengisi posisi yang sulit diisi oleh tenaga kerja lokal. Program Pekerja Asing Malaysia memiliki program-program khusus yang memfasilitasi kedatangan pekerja asing, seperti program pemegang visa kerja. Program-program ini dirancang untuk mengelola dan memfasilitasi kehadiran pekerja asing sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan industri. Kondisi Sosial Beberapa pekerja asing mungkin tertarik datang ke Malaysia karena faktor-faktor sosial, seperti keragaman budaya, bahasa yang dikenal, di mana bahasa Inggris adalah salah satu bahasa resmi, dan kondisi hidup yang relatif stabil dan aman. Manfaat Ekonomi atau Ancaman Bagi Bangsa Melayu Dilansir dari Antara Kuala Lumpur, disebutkan bahwa ada sebanyak 1,3 juta tenaga kerja asing pada tahun 2022 yang ada di Malaysia, dan bekerja di sektor-sektor yang diperbolehkan mempekerjakan mereka, termasuk di sektor informal. Lalu apakah benar ada manfaat ekonomi atau malah akan jadi ancaman bagi bangsa Melayu khususnya? Jika dilihat dari manfaat ekonominya, tentu Malaysia paling banyak menerima manfaat akan kedatangan TKA. Kehadiran pekerja asing dapat memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor kunci. Pekerja asing dengan keterampilan khusus dapat membantu dalam diversifikasi keterampilan tenaga kerja di Malaysia, meningkatkan daya saing di pasar global. Pajak dan kontribusi lainnya yang dibayarkan oleh pekerja asing dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan layanan publik. Dari beberapa manfaat ekonomi di atas, tentu dibalik itu ada ancaman yang harus diterima atas konsekuensi kedatangan para TKA. Ketergantungan Saat ini Malaysia sendiri sudah merasakan dampak dari ketergantungan akan TKA. Kini mereka sedang berupaya mengatasi ketergantungannya pada tenaga kerja asing dengan keterampilan rendah. Negara jiran itu berencana mengurangi jumlah pekerja asing hingga lebih dari 130 ribu orang dalam kurun waktu 5 tahun. Pemerintah Malaysia ingin perusahaan-perusahaan dapat mempekerjakan lebih banyak warga lokal dan beralih ke otomatisasi untuk menjadi ekonomi yang lebih maju. Kompetisi Pekerjaan Kehadiran pekerja asing dapat menciptakan kompetisi lebih ketat di pasar tenaga kerja, terutama dalam sektor-sektor tertentu. Ini bisa mempengaruhi peluang pekerjaan dan upah untuk tenaga kerja lokal, termasuk orang Melayu. Isu Sosial Beberapa orang mungkin khawatir akan timbulnya isu-isu sosial, termasuk ketidakharmonisan antara kelompok-kelompok etnis dan masalah keamanan. Kehilangan Identitas Kultural Dan ini adalah ancaman yang paling berbahaya dalam jangka panjang. Maraknya pekerja asing dapat menyebabkan hilangnya identitas kultural dan keberlanjutan tradisi Melayu, terutama jika ada ketidakmampuan atau kesulitan untuk berintegrasi dengan budaya lokal. Budaya Melayu lambat laun akan tergantikan dengan budaya dari negara para TKA. Saat ini Malaysia kebanjiran TKA dari negara Asia Selatan seperti Bangladesh. Sangat dimungkinkan budaya Melayu akan tergantikan dengan budaya dari Bangladesh misalnya. Perkawinan bumi putra Malaysia dengan Bangladesh akan membuat generasi baru yang berbeda dalam budaya. Malaysia boleh berbangga akan kemajuan ekonomi dengan mendatangkan begitu banyak pekerja asing. Tapi mungkin mereka lupa, suku asli mereka sendiri, suku Melayu, sangat mungkin akan tersingkir dan diganti dengan TKA dari Asia Selatan. Mungkin tidak lama lagi akan ada Perdana Menteri Malaysia dari Bangladesh. Dan bagaimana dengan nasib suku Melayu di Malaysia?